Pembangunan fisik di Pekon atau Desa Kerbang Dalam, kecamatan pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat yang bersumber dari APBN tahun 2020, seluruhnya telah selesai dikerjakan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh peratin atau Kepala Desa Kerbang Dalam, Miswar Effendi, kepada tim liputan Kupas TV. Miswar Effendi mengatakan, untuk anggaran dana desa di Pekon Kerbang Dalam nilainya sebesar 1,1 miliar rupiah. Penyerapan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, yakni berupa pembangunan pagar jalan dan pembangunan 10 unit MCK bagi masyarakat setempat. Pembangunan 10 unit MCK tersebut diadakan di Pemangku I dan Pemangku II, dan ditempatkan berdekatan dengan rumah warga, terutama yang tidak memiliki jamban. Sementara pagar jalan yang sudah selesai dibangun berlokasi di Jalan Baru, tepat di samping Balai Pekon Kerbang Dalam. Menurutnya pembangunan pagar ini diperlukan untuk keamanan pengendara yang melintas, karena di bawah jalan tersebut terdapat sawah dan juga sungai. Miswar juga memastikan, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, untuk warga yang terdampak COVID-19 juga telah disalurkan sampai di tahap ketiga. Pembangunan dalam tahun 2020, yang tadinya sebelum COVID-19 memang ada perencanaan pembukaan badan jalan sepanjang 800 meter. Kedua, TPA, bangunan hidung TPA, satu unit, itu MCK sepuluh unit dan pagar pinggir jalan, karena pagar pinggir jalan di sebelah kiri keluar, itu sungai, dan sebelah kanan keluar, di sebelah kiri keluar, sawah, itu kalau tidak dipakar, itu dampak untuk pengetara jalan, makanya kita adakan pemagaran. Dan kebetulan fisik yang sudah terbangun, sepuluh MCK, kebetulan terletak di keamanan ke-2, semua di keamanan ke-2, karena di keamanan ke-1, sepuluh MCK di tahun 2019. Alhamdulillah semua sudah selesai. Nah, jadi untuk bangunan fisik TPA kita, karena situasi suasana COVID-19, maka dana tidak memungkinkan dan belum bisa dilaksanakan untuk tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2021, hidung TPA itu bisa kita adukan kembali untuk dibangun. Yang sementara, udah kita bayar sampai ke tahap 3, dari bulan April, Mei, Juni, ke bulan Rp600, dan kebetulan penerima Rp25, penerima BLT warga konterban alam. Repetmen pantai yang tahun 2019 dibangun oleh APBN melalui Balai Besar Provinsi, tahun 2020 ini tidak bisa terlaksana mudah-mudahan, di 2021 nanti bisa dilanjutkan, karena masih kurang. Di situ baru dibangun 200 meter, kebetulan pengajuan kita 1 kilo waktu itu. Dari pesisir Barat, Nova Kupas TV melaporkan.